Halo semuanya, selamat pagi, apa kabar? Hari ini hari Jumat 24 Mei 2019, 19 Ramadhan 14 Papua Ceria. Ada beberapa hal lain yang mau saya akui pada kesempatan kali ini. Tentu saja beberapa hal itu, ada hal yang saya akui dalam kapasitas bagian diri saya, maupun hal lain lah, yang bisa kita bicarakan dalam waktu yang singkat dan padat ini. Taukah Anda bahwa, kalau seandainya, saya tidak tinggal bersama dengan mama saya, ya. Oh, saya itu makannya bisa banyak, makannya bisa banyak-banyak saya. Bisa banyak lah, bisa berporsi-porsi gitu loh. Saya akan bilang ke asisten saya, kalau saya ini makannya banyak. Kalau saya ini makannya banyak. Jadi, paling saya bilang ke asisten saya, tolong masaknya banyak. Masaknya agak banyak gitu. Gitu. Porsinya bisa, banyaknya bisa Anda pikir atau tidak kira-kira. Kalau saya, kalau saya. Ya, memang terlebih sejak saya makan nasi merah, memang gimana ya. Porsinya nggak banyak. Karena nasi merah itu, porsinya sedikit, tapi kenyangnya sampai gimana gitu. Saya pengen ngegedein badan aja, bukan kepengen gemuk gitu. Makanya saya paling makannya banyak, kalau saya udah tinggal, nggak sama mama saya lagi. Paling makannya banyak. Saya bilang ke asisten saya, kalau saya itu akan makan dalam porsi yang lumayan banyak. Dan saya bisa makan itu, tiap 2 atau 3 jam sekali. Misalnya, habis makan pagi, jam berapa? Misalnya makan pagi jam, kata olah, misalnya jam 7 atau setengah 8. Jam 9, jam 10, saya udah harus makan lagi. Makan seian jam berapa? Jam 12 kan. Jam 2 atau jam 3, udah harus makan lagi saya. Dan 2 jam kemudian, 2-3 jam kemudian, makan lagi. Jam, makan malam jam berapa? Misalnya jam 7, jam 7 malam. 2-3 jam kemudian, jam 9, jam 10 malam, mesti makan lagi saya. Gitu. Anda mungkin akan mengatakan, buset, ini orang. Gila kali ya, pola makan gak teratur. Iya, karena saya senang makan. Dan cara makan saya harus saya perbaiki. Saya akui aja. Saya kalau makan, langsung ditelen. Gak dikunyah. Cara saya makan harus dirubah. Saya akan makan pelan-pelan. Sepelan mungkin. Ditelan jadi makannya. Di kunyah, baru telan. Gitu. Tung. Tung. Jadi palingan misalnya, kalau habis makan nasi, saya paling makan kental atau makan mie. Palingan pasta. setelahnya. Setelahnya. Gak khawatir kena diabetes. Gitu. Kan saya nasinya bukan nasi putih. Bukan nasi gula. Nasi putih itu kenapa rasanya bisa enak? Kenapa rasanya bisa seperti yang Anda tahu? karena nasi putih. Karena nasi putih ala orang Indonesia itu gak bagus. Dia ada kandungan gula yang berlebihan. Makanya jadi rasanya kayak gitu. Sehingga Anda berpikir nasi merah apa enaknya. karena nasi merah itu alami dia. Dia gak pakai gula. Dia gak ada kandungan gulanya. makanya saya kalau makan nasi putih yang banyak bawaannya satu. Habis makan ngantuk saya. Saya orangnya itu ngantukkan. Nah, kalau saya tinggal gak sama mama saya lagi waduh tidur dan gak kekontrol saya. Misalnya Anda ketemu saya tidur jam 12 malam. Saya akan tidur paling 8-9 atau maksimal saya tidur bisa 10 jam. Mungkin saya diterapi dulu supaya tidurnya berkualitas. Anda akan ketemu saya bangun kalau gak jam 8 dia bablas sampai jam jam 9 atau gak jam 10. Gitu. Ya gimana ya gitu. Itu tidur malam. Kalau tidur siang juga gitu. ya terus siang juga mungkin lama. Bisa bisa sampai 4 jam saya tidur. Malamnya tapi saya selesai tidur. makanya 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 saya bilang itu saya kalau itu lebih senang makan itu makan itu nasinya tidak ditaruh di tempat nasi ya. Karena cepat dingin. paling nasi paling nasi ditaruh di tempat yang bisa menjaga agar nasi itu tetap hangat. Kalau itu sudah kastilakan misalnya 2 atau 3 jam. Atau taruh di rice cooker. Atau penanak nasi. Pemasak nasi. gitu. Makannya saya tuh bisa banyak. Bisa banyak sekali. Jadi makannya bukan pakai piring saya nanti. Kali ya. Makannya pakai nampan. Kalau makan mie 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 instan ya. Saya suka banget dengan mie instan itu. Terlebih Indomie. Waduh. Anak Indomie itu Indonesia banget. Kalah mie sedap. Kalah super mie. Kalau keseringan nggak bagus. Paling mie saya ini bisa saya pernah tuh coba nekat makan Indomie 4-5 bungkus. nggak kuat saya. Nggak kuat saya. Paling kuatnya 3 3 bungkus. Maksimal 3 3 bungkus. Kalau 4 5 apalagi sampai 5 5 6 bungkus itu nggak kuat saya. Paling kalau mood lagi keren bisa 4-5 bungkus saya masuk. Saya masuk sendiri. nanti 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 dan itu biasanya saya masak itu untuk untuk ini apa namanya supper setelah makan malam. Supper itu makan terakhir. Dan itu biasanya masak mie itu untuk supper paling seminggu sekali. Seminggu dua kali. Seminggu bisa dua atau tiga kali. Atau buat sarapan juga paling seminggu dua tiga kali. Dalam jumlah yang banyak. Nah gimana caranya supaya mie instan itu supaya mie instan itu tetap sehat. Jadi enggak karbo aja. Karena mie instan itu karbohidrat ya. Walaupun itu karbohidrat tetap dia adalah makanan bantu. Bukan makanan utama. Jadi palingan saya rekomendasikan makan mie instan itu pagi sarapan sama supper habis makan malam. Nah supaya enggak karbo aja gantungannya. Paling-paling saya boleh kasih saran. kasih sayur lah. Kasih sayur. Sayur sawi atau enggak kasih kayak tomato atau kasih tomat. Kalau saya biasa kayak tomat kayak daun bawang udah itu palingnya kayak tomat pakai daun bawang itu doang sih terus dikasih banyak lauk-pauk dikasih banyak topping kayak bakso ya bakso sosis telur ya tambah mungkin eh ano kordet itu ayam suir juga bisa gitu biar ada proteinnya jadi enggak karbotok gitu lo paling gitu sih kalau saya kalau saya gitu kasih kuah palingan iya kasih kuah palingan kalau saya gitu kuah macam-macam sakwa susu sakwa ngacu jadi makannya saya bisa banyak gitu saper selain mie instan paling ya kayak seminggu dua atau tiga kali sisanya paling ya kentang goreng kentang goreng bikin yang banyak aja bikin yang banyak sertakan juga dengan kayak sosek apa gitu tau telur palingan kentang goreng pakai telur dadar sosis wah enak saya masak sendiri karena seperti yang saya udah bilang saya makannya bisa dua atau tiga jam sekali saya perlu briefing dulu yang namanya juga orang suka makan buat ngegedein badan itu juga paling saya akan muesli di rumah dulu ya kalau pekerjaan tidak mengharuskan saya keluar rumah ya muesli saya di rumah paling keluar rumah kalau mau jalan-jalan lagi mood jalan-jalan ya jalan-jalan gitu iya malas kalau nyaman di rumah sendiri ya lupa sini ya gitu sama paling ada satu lagi yang mau saya akui masalah saya ngoceh suka pengen ngomong terus lagi gini kadang ada yang enggak kadang enggak ngomong saya tetap aja ngomong gitu gini loh saya itu orangnya hyper talkative orangnya itu emang emang suka ngomong banget dan ya terlebih dengan orang asing ya walaupun dia lagi diem tapi saya selalu ajak ngobrol saya kasih tahu oh gini 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 apa saya selalu ajak ajak ngobrol biar menghidupkan suasana gitu masalahnya gini istilahnya ya saya itu kayak kekurangan temen buat ngobrol lah anda mungkin akan ketemu saya suka ngomong sendiri sama seseorang yang apa namanya tuh seorang yang imajiner orang itu saya bikin sendiri anda mungkin memandang saya ngomong ngomong-ngomong sendiri terus itu hasilnya saya lagi ngomong sama orang makhluk imajiner yang saya bikin sendiri kenapa pertama saya ingin ngakui saya itu orangnya seneng dengan ilmu pengetahuan saya seneng dengan ya pokoknya seneng isinya mencari pengetahuan lah dari apa yang saya tidak tahu menjadi saya tahu ironisnya kalau bicara case di Indonesia ini gak banyak orang Indonesia yang seneng dengan ilmu pengetahuan orang Indonesia itu senengnya kebaikan kalau gak gosip berita politik pecah belah atau enggak tayangan-tayangan yang mohon maaf alay gitu loh gak seneng dengan ilmu pengetahuan jadi saya kayak kekurangan temen ngobrol yang yang pas lah gitu dan saya juga punya luka batin loh setiap saya obrol sesuatu kebanyakan kasus itu gak ada yang nanggepin makanya jadi saya bilang dan kalaupun saya kasih tau yang benar orang itu ngeleskan enggak kalau makanya saya males gitu jadinya udah lebih baik saya ngobrol sama teman imajiner gitu sama ya sosok yang saya ciptakan saya ciptain sendiri gitu atau enggak ya kayak gini bikin video bikin audio recording kayak gini ya gak banyak orang Indonesia yang senang dengan ilmu pengetahuan gitu senang istilahnya itu mencari tau lah mencari tau sesuatu yang dia tadinya tidak tau menjadi tau kalau orang malang bilangnya senang mencari sesuatu yang tadinya dia kadititeng atau enggak ngerti tidak ngerti jadi ngerti gitu gitu itu itu yang yang saya mau bilang udah kesempatan yang baik kayak gini nah terus ada lagi yang mau saya yang mau saya kasih tau lagi pada teman-teman semuanya ya itu saya suka ngobrol suka suka inilah suka suka ngomong orangnya gak banyak orang yang bisa ngelantin saya ya sebab gimana ya kalau kebanyakan orang Indonesia tuh kayak mereka mereka lebih memilih menahan dari ngobrol dengan orang yang dia sendiri aja gak kenal gitu enggak bukan introvert introvert itu artinya orang itu lebih seneng dipen memen apa lebih seneng mendem lah coba nonton channelnya Pak Deddy Susanto itu dibahas detail banget tentang apa introvert dan apa extrovert gitu itu dibahas detail banget makanya jadi apa yang ingin saya bilang kalau orang orang introvert itu seenggak-gakanya dia masih bisa membuka diri tapi kalau yang saya ketemu di Indonesia orang Indonesia bukan introvert tapi ngebentengin diri mereka sendiri dari orang lain ya ngebentengin dengan handphone-an dengan ya paling sering handphone-an gitu loh orang bergaulnya dengan mesin gak ada lagi seperti dulu seperti dulu yang si skamling ronda atau pergi ke taman berinteract satu sama lain gak ada gak ada gak ada orang pergi ke tempat umum berinteract nyapa good morning good day selamat pagi good evening selamat malam atau gimana orang kalau disapa kayak gitu mukanya langsung muka muka curi muka muka mesem lah udah muka muka gak enak gitu loh semalam dijelaskan sama guru sel TSMA ya bapak ustad dokter randu saji kamaludin ismail saya ditanyakan coba bapak ibu tengok kanan kirinya coba senyum ke sebelahnya kanan kirinya saya saya ikutin kan instruksi itu senyum kan saya senyum senyum ke ini gitu kanan lihat kanan kirinya ternyata kanan kiri saya gak ngikutin cuma diem aja apa emang kalau orang Indonesia itu kalau denger ceramah kalau ceramahnya interaktif seperti itu kayak kurang seneng ya saya abis itu tanya apakah senyumannya sudah seperti bayi belum saya bilang belum masih jauh saya bilang ya iyalah gimana mau senyum kayak bayi mikirin kehidupan apa anak istri suami aja masih sulit gimana mau senyum kayak bayi bebannya udah kebanyakan gitu loh udah kebanyakan bebannya gitu hidupnya udah udah terlalu burden gitu loh kebanyakan beban gitu jadi mau senyum aja enggak suruh senyum aja enggak mau enggak banyak yang mau saya enggak tahu entah karena beban hidupnya yang terlalu banyak atau tipikal orang muslim orang muslim Indonesia itu enggak seneng dengan ceramah yang ceramah di masjid yang sifatnya interaktif gitu kenapa ceramah di masjid dibuat interaktif gitu loh supaya jemaahnya itu enggak ngantuk kebanyakan orang muslim Indonesia kalau denger ceramah ngantuk makanya dibikin ceramahnya ceramah interaktif gitu tapi kemungkinan dua-duanya gitu udah saya ikutin kan seru senyum gitu loh mesem semua mau kayak muka muka mesem gitu loh muka kayak muka mendem sesuatu gitu loh muka mendem gitu loh udah muka curiga aja wah ngapain gue diseru senyum gitu loh udah muka sini ngapain gue seru senyum gitu loh hidup gue aja udah susah gimana gue mau senyum coba paling ada kayak gitu susah kan kalau udah kayak gitu nah itu yang harus di 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 roba hidup ini harus dinikmati bukan untuk dibuat yang macam-macam gitu orang orang kalau nikmatin hidup ya bawaannya tuh udah kepengen ketawa kepengen senyum nah kepengen santai aja jalanin hidup ini kalau orang itu nikmatin hidup gitu loh tapi kalau kalau suka nyapa orang suka senyum sama orang suka bantu orang suka baik sama orang suka nolong orang gitu ramah juga sama orang itu kalau orang yang nikmatin hidup kenapa orang yang nikmatin hidup hatinya bahagia hatinya akan lapang hatinya bersih clean cenceling hatinya kinclong enak jadinya gitu enak jadinya kalau kayak gitu jadi nikmat hidup disuka sapa orang suka ini kalau saya habis saya terapi psikologis saya akan mengubah cara hidup saya banget saya menikmatin hidup saya terlebih kalau saya udah gak tinggal lagi dengan mama saya waduh di rumah saya sendiri waduh saya benar-benar menikmatin hidup saya dan jalanin hidup yang saya mau gitu palingan saya kalau gak sering handphone-an palingan saya seringnya main game main komputer atau gak main game gitu main konsol selain sering nonton youtube nah itu jadi yang mau saya kasih tahu kepada teman-teman yang yang budiman kembali ke saya yang suka ngece gitu ya karena saya suka ngomong saya suka istilahnya berbagi ilmu pengetahuan lah anda kalau nonton youtube saya kan banyak tuh yang banyak hal yang mungkin pertama baru anda tahu atau anda sudah tahu dari yang lain gitu jadi memang tidak semua saya kuasai gitu yang justru saya suka dengan ilmu pengetahuan suka mempelajari sesuatu tapi di indonesia enggak banyak orang yang kayak gitu enggak banyak kenapa ya anda tahu sendiri betapa malas-malas gitu orang indonesia ini juga saya mau menanggapi bapak sama saya kemarin ngomong-ngomong ke adik saya jangan kumasa poset itu something atau gimana males-males semua gitu banyak orang tua mengklaim gini kok anak-anak zaman sekarang kok pada males gitu ya pada males-males gitu ya kalau enggak tidur handphone aja atau ini gitu loh nge-game aja pada males-males banget kalau disuruh lakuin sesuatu gini loh anda coba nonton channel youtube-nya analisa with the ending room analisa channel subscribe ya ada satu video yang mencerahkan banget ya tentang milenial masa sekarang tuh orang tuh bayang mengklaim gini kok milenial anak-anak zaman sekarang kok pada males-males kayak gitu milenial zaman sekarang itu ya begitu istilahnya baper karena mereka mencari keasikan mencari kalau melakukan sesuatu tuh bawaannya tuh enak bawaannya tuh nyaman bawaannya tuh dia pengen melakuin lagi dan lagi gitu loh makanya anak muda dari zaman sekarang cukup sering tuh resein pindah pindah-pindah tempat kerja atau istilahnya moody kalau ngelakuin sesuatu karena anak-anak sekarang tuh otaknya otaknya lebih kritis otaknya lebih lebih istilahnya lebih besar lah dari orang tua kita orang tua kita kan orang tua kita kan bukan generasi milenial tapi generasi boomer di di eranya memang kalau disuruh ngelakuin sesuatu lepas dari dia suka gak suka nyaman gak nyaman bugasi tuh kalau udah disuruh dikerjain tapi kalau anak zaman sekarang otaknya lebih besar pasti ya kritis pasti akan tanya yalah gue gak suka ngelakuin ini misalnya itu baperan baperan dan kritis gitu loh kalau singkatnya tuh anak milenial zaman sekarang tuh baptis udah di baptis gitu loh di baptis tuh artinya dibikin baper dan kritis karena otaknya gede kalau anak zaman sekarang udah ngapain gue disuruh ngelakuin ini gue gak suka ngelakuinnya sorry aja gitu loh mendingan gue ngelakuin yang lain tanda dia gak nyaman ngelakuin sesuatu kayak gitu ya disini orang tua lah harus ngerti gitu loh karena anak muda zaman sekarang tuh seeking the comfort mencari kenyamanan mencari mencari titik temu kalau sesuatu itu dilakuin pasti nyenengin titik temunya tuh dimana atau harus diakinkan ini sesuatu bakal nyenengin ini sesuatu bakal asik tapi kalau anaknya tetap gak seneng juga ya jaman sekarang ini orang tua yang harus ngikut anak gak ada lagi sejarah anak ngikut orang tuanya orang tua ngikut anak gitu loh maksudnya orang tua ngikut anak bukan bukan berarti orang tua harus ngikutin semua peraturan atau semua ini dari anaknya enggak juga anda sebagai orang tua tetap harus punya posisi yang kuat sebagai papa sebagai mama gitu loh tapi untuk sisanya kalau anak sudah tahu dia tahu apa yang terbaik buat dia kalau anak misalnya yang gak suka ngelakuin sesuatu anda sebagai orang tua harus bisa ngerti harus bisa paham itu anak anda sendiri bukan anak orang lain harus bisa ngerti harus bisa paham kenapa lalu dicari jalan keluarnya dicari solusinya makanya kalau anak jaman sekarang dididik dengan keras dengan pola yang gak bagus pola otoriterian itu gak bagus banyak orang mengatakan kalau anak jaman sekarang bagusnya dididik dengan pola yang demokratis gitu ya kata gue pola demokratis itu gak cukup saran saya anak-anak jaman sekarang itu dididik dengan menggunakan pola didik ala rasulullah s.a.w. yang humanis dan dialogis serta mengutamakan pengelesaian masalah dengan cara dialog musyawarah dan mufakat tidak dengan main tangan tidak dengan marah-marah atau bagaimana marah itu boleh saya juga bisa marah tapi marahnya itu yang proporsional marah yang bukan menjelekkan membanding-bandingkan marah yang istilahnya itu mendiskreditkan itu saya gak suka marah dengan keras-keras gitu ya kalau saya cara saya marah itu adalah misalnya yang gini saya nguruh adik saya mandi kan dek mandi gitu loh jangan kayak kucing takut air gitu soalnya adik perempuan saya ini kan kalau disuruh mandi susah kan saya bilang dek biur-biur mandi gitu loh jangan kayak kucing ya kucing jangan kayak kucing gak suka air gitu loh saya juga salah itu kasihan kucing dipitnah bahasan bahasan gue suka suka berendam suka mandi lu pitnah aja sih karena kucing kayak gitu itu saya kayak gitu udah marah loh saya saya gitu udah marah sebenarnya anda mungkin anda mungkin masih terlalu awam lah memahami cara saya marah gitu loh cara saya saya marah ya kayak gitu cara saya kalau kayak misalnya saya marahi Deddy Corbusier dengan anda bisa gak sih level arogansinya diturnin dikit gitu loh jangan mentang-mentang anda badannya gede atau gim kalau tantangan orang cuma aduh argumen aja kok sampai nantang ring MMA kayak gitu jadi akibatnya jadi bahan Ocea netizen kan itu saya udah marah saya rasa marah tuh ya kayak gitu ya waktu Deddy Corbusier nantang Kapten Vincent Raditya sparing MMA gitu terus dia bikin video permintaan maaf netizen gak ini lagi tapi tetep dia ngeyel nantangin zero gravity gak tetep ngeyel gitu ini orang ngeyel amat dibilang zero gravity baik ngeyel amat gitu loh itu saya udah marah sebenarnya udah marah saya kalau saya menunjukkan ketidaksukaan saya berarti saya marah gitu loh itu cara saya marah gak perlu saya harus atau enggak saya pasang muka yang yang gak enak lah pasang ekspresi yang gak enak lah atau saya sedikit tinggikan nada saya oke kemarin waktu saya ini kan ikut acara buka puasa bersama di masjid kap masjid kita masjid Al-Karim bentar permai saya ini kan ya saya ingin di pencandainan wah ini masih muda nih yang tau-tau dulu ya di belakangnya saya bilang no 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 gak bisa tetap harus ngantri di belakang gitu loh saya bilang no 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 gak bisa tetap harus ngantri di belakang itu saya udah marah dan saya bilang enak aja lu nyelek ya itu kebiasaan orang Indonesia gak suka ngantri pengennya cepet saya bilang no 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 ngantri di belakang terus di 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 bercandaikan sama salah satu pengurus masjid Al-Karim Bu Rosa namanya beliau orang terpengaruh juga di pemerintah permai gitu saya tau itu saya bercanda gitu cuma kalau bercandanya dengan kata-kata yang gak bagus atau gimana atau misalnya saya ini saya lagi cek darah kan saya lagi ini kan gitu lo mending Diem dah Kalo bahasa Indonesia kayak gitu You better stop talking Lo mending diem dah Udah Itu Gue kalo udah ngomong kayak gitu Udah marah Sampai Gue harus minta maaf ya ke Bu Rosa Gue sebenernya itu juga bercanda You better stop talking or I'll kill you Gue ngancem Lo kalo gak diem Gue bunuh Yang kalimat bunuh itu Jangan dianggap serius Gue coba bercanda itu Saya cuma bercanda ya Bu Rosa Maaf banget tuh Saya cuma bercanda Pasti sampe sekarang Bu Rosa sakit hati sama saya Akibat Kata-kata saya yang Saya bales dengan yang lebih gak nyenengin lagi Ya habis gimana Saya dibercandai dengan Cara-cara yang gak menyenangkan gitu kan Ya saya bales dengan cara yang gak menyenangkan lagi Dan itu saya tau Pasti Sampai sekarang Bu Rosa itu akan sakit hati sama saya Tau Tau banget saya Makanya lewat video ini saya Atas nama Warga Bu Menter Permai Blok CC10A Dan Menter Pelati Raya Kepada Bu Rosa Saya Minta maaf Atas Bercandaan saya Yang mungkin Kurang enak Sampai saya Saya bilang I'll kill you Saya ngancem bunuh Gitu Itu cuma bercanda Bu Rosa Saya minta maaf Dan saya gak bermaksud Untuk melakukan hal yang demikian Gitu Itu cuma bercanda Mohon maaf kalau guyonannya gak bagus Tiba-tiba saya disuruh diamkan Sama mantan RW Pak Didi Pak Aryadi Kusuma Namanya Dipanggilnya Pak Didi Tinggal di Di depan Di depan komplek Belum masuk ke kompleknya di depannya Pinggir jalan rumahnya Saya pernah ke rumahnya Waktu Acaranya Wafat Salah satu pendiri Bersiak Karim Bermintar Permai Pak Almarhum Bapak Majidi Hasan Gitu Saya ke rumahnya Saya datang Saya memang kenal Saya kalau Ada kesempatan Mau ngomong Saya kalau gak Saya kalau gak Pasang muka Marah tuh Saya ngomong kayak gini Pak Didi Saya gak suka Di bercandain kayak gitu I don't like Being treated As a clown Itu kalau bahasa Inggris Saya gak suka Di bercandain kayak gitu Seakan-akan Saya ini badut Gitu loh I don't like Everyone treat me As a clown Itu kalau saya mau bilang Cause I'm not a clown Gue ini bukan badut Saya ini bukan badut Saya ada kesempatan Kayak gitu Saya gak akan ngomong Ke Pak Didi Cuma sayang aja Itu di masjid Saya lebih memilih Udah pasang muka Muka marah aja Saya diem Saya langsung masuk Dalam Acara itu Dan gak ngomong Saya Sama sekali Paling kalau ditanya Saya ngomong Beberapa patah kata aja Ya gimana Orang lagi kesel Bercandain kayak gitu Saya akan bilang kayak gitu I'm not a clown Don't treat me as a clown Ya Artinya apa Gue ini bukan badut Jangan bercandain gue Kayak gitu dong Ya kebanyakan orang Indonesia Itu suka bercanda Saya tahu Dan saya maklumi Memang Dan saya maklumi Tapi kadang-kadang Bercandainya berlebihan Dan saya gak suka Dengan kayak gitu Saya orangnya memang Gak bisa diajak guyon Gak bisa diajak bercanda Dengan cara Bercanda yang kayak gitu Apalagi dengan bercanda Yang sifatnya ngebully gitu Waduh saya lebih gak suka lagi Cara saya bercanda Itu beda Dengan cara bercanda Orang Indonesia Ya Coba kemarin waktu Deddy Corbusier Katanya ngeguyon Di video permintaan Maafnya gitu ya Banyak orang yang Gak bisa Nerima Cara bercandainya Deddy Corbusier Kayak gitu Orang selalu menganggap Serius Atau gimana Ya iyalah Peradaban di Indonesia Peradaban di Negeri Berflower Plus 62 Ini aja Peradabannya masih Bercanda tuh Yang garis keras ya Yang Ceplokin telur di kepala Lemparin tepung Bongkar aib orang Ngebully orang Ngata-ngatain orang Atau gimana Gitu ya Ya itu Katanya bercanda Yang bisa bikin ketawa Kayak gitu Ya lu memang Tai kucing Bukan gitu caranya Bukan gitu caranya Gue gak suka Kalo bercanda Kayak gitu Itu aja Gue udah marah Loh Kalo sampe Orang Gue udah ngomong Kayak gitu Nganggep Gue gak marah Gue gak tau lagi Itu orang Entah Emang Kagak ngerti Orang itu lagi marah Atau Kagak peka Orang itu marah Atau gimana Kayak kemarin tuh Gue Setelah di persekusi Sama mantan pengurus Al-Karim Pak Arman Chandra Pak Rahman Hussein Sama Pak Tengku Zainal Arifin Saya sebut aja namanya Biar jelas Saya gak ke Al-Karim Selama beberapa bulan Ya iya Saya masih marah Dan kalaupun ketemu Saya paling Ya ngobrol Cuma beberapa patah kata doang Atau gak Saya diem aja Kalo misalnya Pak Haji Rahman Hussein Yang imamin Salat partu Salat subuh terutama Saya langsung Gak selaman Saya langsung Ke atas tidur saya Saya kalo gak suka sama orang Jangankan mau ngomong Ya Saya diem Saya diemin orang itu Saya haramkan diri saya ketemu sama orang itu Kalo saya gak suka sama orang Kenapa ya Marah saya Apain Itu kalo cara saya marah tuh ya kayak gitu Gak ngomong Gak ngomong Gak ngomong Ke orang Yang bikin saya marah Saya cuekin aja Saya diamkan aja Dan saya kasih tau Kenapa saya Kenapa saya kayak gitu Pada waktu yang tepat Dia orang yang tepat Saya kira ini aja sih Yang Beberapa hal yang Harus saya akui Kepada teman-teman semuanya Semoga Ada pelajaran yang bisa teman-teman petik Dari Confession saya yang satu ini Selamat sahur Selamat meneruskan Ibadah puasa Ramadan 1440 H. Terima kasih